Pagi ini saya ingin memberi tips buat Sri Kandi Winners agar Anda gak kena jebakan Mukidi dan Paijo sehingga Anda kehilangan uang puluhan juta. Langkah pertama, Mukidi dan Paijo akan pasang foto profile cowok ganteng. Keren, maco, bisa jadi itu foto mereka, bisa jadi foto orang lain, gampang kan? Tujuannya adalah membuat para Sri Kandi terpesona dulu dengan penampilan fisik dan wajah mereka. Langkah kedua, Mukidi dan Paijo akan mencari mangsa. Caranya adalah mereka melihat foto profile di sosial media para Sri Kandi. Pertama yang genit, kedua yang suka gonta ganti foto profile, ketiga yang suka menggal-menggol. Di dalam benak Mukidi dan Paijo, sudah tahu wanita seperti ini biasanya butuh pujian, kesepian, dan butuh lawan jenis. Mulailah mereka nginbok-nginbok pribadi, entah lewat messenger, whatsapp, atau bahkan di beranda. Dilanjutkan dengan memberikan perhatian secara pribadi. Halo, sudah makan belum? Wah, kamu cantik sekali hari ini. Aduh, keren banget goyanganmu, seksinya, cantiknya. Nah, ini bagaikan gayung bersambut. Sri Kandinya melakukan hal itu karena butuh pujian, dan sekarang ada orang datang yang keren penampilannya memuji dia. Cocok iwak lele. Bagaikan amplok ketemu sama perangkuknya, ikan ketemu airnya, hidung ketemu upilnya. Setiap sapaan hariannya ditambahin sayang, babe, udah makan belum yang? Kangen kamu, babe? Ya ampun, honey, cantiknya. Setelah Mukidi dan Paijo tahu bahwa dia sudah mengambil hati si Sri Kandi, dimulailah langkah berikutnya. Yaitu menceritakan tentang masalah mereka, yang ujung-ujungnya adalah masalah keuangan. Yang tujuannya adalah untuk menciptakan rasa ibadah dalam hati Sri Kandi. Hutang mereka begitu besar, rumah mau disita, atau mereka mau dipecat dari pekerjaannya, sementara harus menanggung orang tua mereka yang sakit-sakitan. Dan bahkan Mukidiama Paijo ini mengirimkan foto rumah orang tua mereka, gubuk reyot, dan disana ada ibu-ibu yang sedang terbaring dalam kondisi yang ngenes banget. Mungkin Mukidiama Paijo cerita, ini kondisi ibuku sekarang, aku gak tahu harus cari uang kemana lagi. Babe, kamu bisa gak bantu aku? Ya, mungkin kamu orang yang dihidupan untuk membantu aku. Lalu mereka juga mengeluarkan senjata-senjata andalan mereka, yaitu apa? Janji. Aku janji yang nanti akan ku kembalikan kalau aku sudah dapat kerjaan. Aku janji yang pasti aku akan ganti karena bentar lagi aku akan diterima kerja di perusahaan yang bagus, yang mungkin kamu pasangan dalam hidupku. Aku pengen nikah sama kamu. Tentu saja Sri Kandi dengan kategori yang seperti tadi saya sebutkan di atas, genit kesepian cari hiburan dan cari pujian akan termehek-mehek dan jatuh ke dalam perangkap Mukidi dan Paijo. Setelah itu, Mukidi dan Paijo kirimin nomor rekening dan Sri Kandi ini transfer. Dan dia merasa begitu mulia. Dia membantu orang lain yang kesusahan, plus harapan bisa dapat pasangan garong. Ini bukan kisah baru teman-teman. Saya sudah kerja bareng dengan para TKW sejak tahun 2009. Kisah ini selalu sama. Jangan jadi ikan Sri yang akan mengundang kucing garong. Lebih baik menjadi wanita yang berkualitas. Jika Anda mendapatkan pujian, dapatkanlah lewat prestasi Anda. Bukan lewat fisik atau kecantikan Anda. Karena hal itu bisa pudar di pelan jaman. Tapi prestasi karena sukses dikenang sepanjang masa dan membuat Anda menjadi wanita hebat sesungguhnya. Nah kirimkan video ini buat teman-teman Anda agar tidak jadi korban Mukidi dan Paijo. Kirimin juga ke Mukidi dan Paijo dan sampaikan salam dari saya untuk mereka.